Kalian pernah ngalamin gak? Pas kalian jadi makmum Si imam Pas lagi baca surat-surat pendek itu ya Tiba-tiba sujud Nah Habis sujud Dia bangun lagi berdiri Dan terus lanjutin baca suratnya Kan kita yang jadi makmum Bingung kan ya Ini imam lupa Yang kayak sujud sawi gitu loh Nah tau gimana Terus itu sujudnya sujud apaan Suratnya kayak gimana Keterangan yang dikitabnya kayak gimana Terus caranya gimana Sermua serba gimana Lalu saya tanya-tanya tuh Sama teman-teman kamar Ladalah Alhamdulillahnya ketemu Karena saya udah tau Keterangannya kayak gimana Saya tularkan ke kalian Langsung itu aja bos Kelamaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sugeng Rawah Wanten Tutorial Islami Langsung tolong poin aja Pada kesempatan kali ini Kita akan mengumpas tentang Sujud tilawah Poin pertama Apa itu sujud tilawah? Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan Ketika membaca atau mendengar Ayat-ayat tertentu dari Al-Quran Nah ayat-ayat itu disebut dengan Ayat sajadah Contoh Ayat terakhir dari surat Al-Alaq Nah buat yang masih bingung Cara niteni Ayat sajadah Niteni tau ya Nah kalian bisa lihat Tanda yang kayak gini Nah ini Nah kameramen yang bener Ini Atau ada tanda tertentu Seperti tulisan kata As sajadah Di pinggir halaman Sebaris dengan ayatnya Atau biasanya ada gambar Seperti kubah kecil Di akhir ayatnya Gambar Maka ketika seseorang membaca Atau mendengarkan Ayat sajadah Disunakan untuk melakukan Sujud tilawah Sebagaimana hadis Riwayat Imam Abu Dawud Dali Ibnu Umar Terus syarat-syaratnya Sujud tilawah Apa aja mas Oke Kita kasih tau Syarat dari sujud tilawah Sama seperti halnya Syarat ketika Seseorang melakukan sholat Yakni Seperti Ia harus suci Dari hadas Dan najis Terus Menghadap kebelat Dan lain sebagainya Namun ada syarat tambahan Ini khusus Untuk sujud tilawah Yang di luar sholat Yakni Harus Takbiratul ikhram Dan membaca sholat Terus Tata cara Sujud tilawah Oke Ada dua tata cara Sujud tilawah Yang pertama Sujud tilawah Di luar sholat Yang kedua Sujud tilawah Di dalam sholat Ada dua ya Yang pertama Sujud tilawah Di luar sholat Setelah kita memastikan Dalam keadaan suci Dan mendengar Atau Membaca Ayat Sajidah Langsung saja Kita menghadap kebelat Terus Takbiratul ikhram Sambil mengangkat Kedua tangan Lalu diam Sejenak Setelah itu Takbir Untuk melakukan Sujud Tanpa Mengangkat tangan Setelah sujud Satu kali Lalu bangun Dalam posisi Duduk Sejenak Tanpa Membaca Tahiyat Nah ini Tanpa membaca Tahiyat ya Teman-teman Lalu diakhiri Dengan Salam Terus Tata cara Yang kedua Sujud tilawah Di dalam sholat Ketika Ketika orang yang sholat Sudah mencapai Ayat Sajidah Maka Ia langsung Takbir Untuk Melakukan Sujud Satu kali Setelah itu Bangun lagi Untuk berdiri Dan melanjutkan Bacaan suratnya Jika ayat Sajidah Berada Di tengah-tengah Surat Contoh praktek Kayak gini Jika ayat Sajidah Berada Di akhir surat Akhir surat Maka Ia berdiri lagi Untuk Diam sejenak Lalu Dilanjut Ruko Contoh praktek Kita kasih tau Kayak gini Namun ada satu cacatan penting nih Buat teman-teman Ketika Ketika seseorang Menjadi makmum Ia tidak Diperbolehkan Untuk melakukan Sujud tilawah Ketika Imamnya Tidak melakukan Sujud tilawah Karena Hal itu Dapat Membatalkan Surat Dan yang harus dibaca Ketika melakukan Sujud tilawah Adalah Ini Bacaannya Sajidah Bisa kalian tulis Di tolong komentar Jangan lupa Dipraktek Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya